Houthi Yaman menghentikan lalu lintas kapal Israel di Laut Merah. Mereka mengklaim akibat penghentian tersebut, Israel mengalami kerugian besar. Serangan Houthi telah menghentikan lalu lintas kapal Israel di Laut Merah menurut pemimpin kelompok Houthi Yaman, Abdul Malik Al-Houthi pada Kamis 8 Februari. Yang mengatakan kapal-kapal Israel telah berhenti total di Bab Al-Mandeb dan juga Laut Merah. Ini adalah pencapaian dan juga kemenangan nyata bagi pihaknya. Abdul Malik Al-Houthi memaparkan Israel beralih mengadilkan kapal sewaan untuk mengangkut barang-barangnya. Namun serangan terhadap kapal-kapal ini telah membuat situasi menjadi sulit bagi Tel Aviv. Pemimpin Houthi mengatakan serangan kelompoknya terhadap kapal-kapal di Laut Merah telah menimbulkan kerugian besar bagi Israel. Ia juga mengatakan kelompoknya telah menyerang Eilat di Israel Selatan pada pekan ini sehingga mengganggu operasi di pelabuhannya. Belum ada komentar dari Israel mengenai klaim Houthi ini dan diketahui kelompok Houthi telah menargetkan kapal kargo di Laut Merah yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan Israel atau mengangkut barang ke dan dari Israel. Tindakan Houthi itu sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza yang telah berada di bawah serangan gencar Israel sejak 7 Oktober silam. Dengan meningkatnya ketegangan akibat serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Inggris terhadap sasaran Houthi Diamant, kelompok tersebut menyatakan mereka menganggap sebuah kapal Amerika dan Inggris sebagai sasaran militer yang sah. Serangan brutal Israel di jalur Gaza sendiri telah mengakibatkan 100 ribu orang tewas, terluka dan juga hilang. Belum ada sanksi internasional terhadap Israel hingga saat ini dan Amerika Serikat menjadi pemasok senjata utama yang digunakan oleh Israel untuk membantai warga Palestina di jalur Gaza. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.